Intro Pemirsa terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di seputar Aceh Pemirsa warga Gampung Lam Gapang, Kecamatan Kurung Baru Najaya, Kabupaten Aceh Besar melaksanakan peringkatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1445 Hijriah pelaksanaan maulid berlangsung di menasah Gampung setempat pada Minggu 12 November 2023 Dalam pelaksanaan peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1445 Hijriah warga Lam Gapang, Kecamatan Kurung Baru Najaya Aceh Besar turut mengundang 22 tamu undangan yang berasal dari Gampung Tetangga serta para musbika setempat Dengan iringan zikir, para tamu undangan mulai beratangan berdasarkan pasar 70 hidangan sudah dipersiapkan untuk menyambut siun tamu yang hadir Beci Gampung Lam Gapang, Tengku Jailani Ibrahim mengatakan pada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah Selain mempersiapkan 70 hidangan, warga Lam Gapang juga turut memasak 29 kuah Belangong yang berasal dari partisipasi warga serta para donatur 24 Belangong dibagikan kepada seluruh warga Gampung Setempat dan 5 Belangong dinikmati bersama para tamu undangan lainnya di Menasah Setempat Selain itu dalam menggenda tersebut juga turut dirangkai dengan pemberian santuran kepada 37 anak tim piatu Beci Gampung Lam Gapang, Tengku Jailani berharap dengan momentum ini bisa memperkuat kuah selatu rahmi serta kepompakan seluruh warga Alhamdulillah setelah kami duduk rapat bersama antara masyarakat Angapang dengan perangkat kampung Nabi Muhammad Alhamdulillah hari ini pas kita laksanakan maulid Alhamdulillah sama kita masyarakat luar biasa dengan jumlah hidang sekitar 70 sekian Alhamdulillah hari ini semuanya hadir 2 Belangong kita masak hari ini 29 5 untuk di Menasah, rangka 24 kita pergi untuk masyarakat, untuk warga Dengannya 22 kampung antara Muki Mula Karing, Kemudian Barun Ajaya, Kamatan Barun Ajaya, Sekitar, Kemudian Darussalam dan Kutabaru kita undang Ada 22 desa kita undang Alhamdulillah ada, setiap ada acara maulid, itu para pemuda kita begitu aktif, mereka memberikan santunan kepada anak yatim Yaitu sekaligus dengan makan bersama dan insya Allah setiap tahun dilaksanakan demikian Memulakan anak yatim lebih kurang sekitar 37 orang Pada agenda peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Warga Ilam Gapan juga turun melaksanakan ceramah agama yang akan disampaikan Tengku Hajar Aswad dari Birun Yang akan berlangsung di Menasah setempat pada Selasa 14 November 2023 malam Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan